Hai, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast suka-suka part kelima, wow banyak banget ya kita punya podcast suka-suka, saking lamanya jeda rice coba, but anyway kita akan raise asen akhir pekan ini, jadi ya berarti kita akan ada jeda untuk podcast, asennya mungkin minggu depan baru di posting, so kita akan membahas gosip apa aja yang terjadi di 3 hari ini hari terakhir setelah gue upload podcast suka-suka yang terakhir, seperti biasa ini akan ada pengulangan dari podcast colongan live, karena podcast colongan live itu adalah gosip yang updated, jadi kalau kalian member premium berarti kalian tahu lebih dahulu daripada yang non-premium, jadi yang non-premium baru akan tahu di podcast yang biasanya nah yang pertama kita bahas adalah soal Dutch GP Asen, jadi untuk akhir pekan ini Dutch GP Asen, sirkuit Asen akan membuat sebuah rute khusus untuk jalur bis dari stasiun kereta Asen ke sirkuit titih Asen jadi rutenya itu namanya rute 46, aka rute Valentino Rossi, jadi bisnya disebut bis Valentino Rossi, karena memang nomornya, emang nomornya bebe pale, warna kuning, jeng 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 banyak kok disana transportasi yang sedikit meregokkan dong kalau mau gratis ya jalan kaki kak anyway ngomongin Valentino Rossi, bebe pale kemarin di silkuit silverstone itu ngetrack bareng para rider dari berbagai kelas dari WSBK, MotoGP, BSB, TT juga ikutan, bahkan para pensiunan juga ikutan, bahkan termasuk Papi Perlin Jarvis juga ikutan, jadi ini adalah para pembalap motor di bawah sponsorshipnya Monster Energy sekalian untuk mempromosikan British GP Silverstone, dan acaranya kalau nggak salah namanya The Monster Legends Track Day jadi bebe pale bilang, oh ini bagusnya Monster sih, karena kita jarang-jarang loh ketemu sama orang-orang di luar WSBK dan MotoGP karena biasanya kan mereka kalau latihan private ya ketemu sama anak-anak WSBK sih contoh kemarin waktu Morbideli kecelakaan di Portimao, itu kan pas tes WSBK jadi emang ketemu sama anak-anak WSBK, tapi ketemu sama anak-anak BSB, terutama ketemu sama para TT Island of Man, itu jarang-jarang banget jadi katanya bebe pale, ini adalah ide yang bagus untuk Monster Energy menggabungkan kami semua disini, karena kami akhirnya bisa ngobrol jadinya lintas kelas, dan bebe pale bilang, saya sangat senang masih bisa nge-track disini, karena sejujurnya saya belum menyerah untuk berkendara dengan motor meskipun seaku itu lebih fisikal daripada balapan mobil, tetapi ya idenya adalah saya memberikan yang terbaik meskipun itu bukan berarti saya pole position ya sebenarnya cukup menarik untuk melihat apakah dia sempat kepikiran untuk paling nggak nge-track lah lagi bareng anak-anak MotoGP, entah wildcard, kalau nggak mau wildcard yaudahlah balapan sprint race aja sekali ya kan kan kalau balapan panjang kan dia capek, karena panjang banget tuh, jadi kalau balapan pendek ya sebelah slab boleh lah kali ya Big Vale ya kayaknya agak sulit karena dia harus mencari jeda diantara dia punya balapan mobil soalnya Peko Banyaya nongol, ini si pengantin baru nih sekarang, yaudah nikah soalnya jadi Peko bilang, ya saya sangat bersyukur untuk track day ini, kenapa? karena saya selalu kesulitan di Silverstone dan kegiatan ini membuat saya sedikit lebih mengenali Silverstone untuk keadaan terkininya karena saya harus belajar gimana caranya bisa cepat di Silverstone, karena selama ini saya agak kesulitan di Silverstone jadi ada beberapa juga yang bilang, ya ini adalah ide bagus dari Monster, terutama dari, gue lupa siapa namanya, pembalap TT Island terus dia bilang di TT terakhir itu saya sempat ketemu dengan atlet di bawah sponsorshipnya Monster Energy tapi di olahraga skateboarding, jadi dia bilang akan lebih baik lagi kalau kita ngumpul ini semua cabang olahraga jadi bukan cuma pembalap motor, tapi juga atlet dari cabang olahraga lain, tapi di bawah sponsorshipnya Monster Energy jadi ya kita lihat apakah Monster Energy punya ide lain untuk menggabungkan semua atletnya dia tapi intinya adalah anak Valentino Rossi, Marco Bes akhirnya pengumuman dengan Aprilia setelah 2 minggu sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan sih, karena memang udah 2 minggu lalu kalian udah ngintil gue pasti udah tau bahwa Marco Bes sebenarnya sudah pra kontrak dengan Aprilia untuk kontrak 2 tahun cuman pengumumannya belum ditentukan, nah di podcast suka-suka terakhir kemarin kan udah gue bilang tanggalnya sudah ditentukan cuman gue gak tau tanggal berapa, nah akhirnya diumumkan lah hari Senin kemarin karena gue bilang kalau hari Minggu itu jarang-jarang orang Italia atau orang Spanyol itu pengumuman biasanya mereka akan menunggu hari Senin, sama seperti Aprilia dengan Jorge Martin itu nunggunya hari Senin nah soal ini papi peririfola ini kalau bisa gue bilang adalah manajer pabrikan yang paling sumringah kenapa? karena meskipun dia harus kehilangan 2 rider seniornya ya sebenarnya papa kembar pensiun itu sudah dia prediksi tapi sepertinya papa Nina memutuskan hengkang dari Aprilia adalah hal yang dia tidak prediksi ya mungkin dia lupa bahwa papa Nina ini punya karakter khusus yang kalau dia merasa harus diprioritaskan ternyata dia tidak diprioritaskan dia bakal ngambek, meraju, jadi kurang lebihnya sih seperti itu jadi papi peririfola bilang terus terang saya sebenarnya sudah mengincar Marko Bass ini dari 4 tahun lalu ketika dia masih di Moto2 tetapi waktu itu ya dia menolak tawaran kami ya sangat disayangkan sih tapi saya memaklumi, saya bisa mengerti kenapa dia menolak karena waktu itu kami masih bukan apa-apa selain itu dia adalah salah satu rider kuat dari VR46 di Moto2 jadi dia sudah terlanjur terikat dengan VR46 untuk bersaing untuk Jordan di Moto2 jadi waktu itu saya pikir oke lah gak apa-apa dia menghabiskan 1 tahun lagi di Moto2 eh tapi seterusnya ternyata VR46 ada tim di MotoGP jadi dia punya jalurnya sendiri untuk masuk di MotoGP VR46 sudah mempersiapkan jalurnya dan di awal musim ini manajernya itu datang mendekati kami untuk melihat apakah ada peluang untuk bisa mengendarai motor kami itu artinya dia percaya kepada motor kami tapi waktu itu saya mengatakan kita lihat dulu apa yang terjadi tahun ini saya memang bisa memperkirakan Alex Espargaro akan pensiun dan setelah akhirnya Alex Espargaro pensiun datanglah kejadian di Mugello yang mana itu adalah soal timing kami harus secepatnya membuat keputusan sehingga sempat ada sedikit keraguan bagaimana bisa dia bergabung dengan kami tetapi Maverick Vinales memutuskan pergi dari kami dan terus terang saya tidak bisa kecewa juga karena itu adalah pilihan rider mereka punya keputusannya sendiri dan kami hanya bisa memfasilitasi apa yang mereka inginkan kalau ternyata itu bukan hal yang mereka inginkan maka kami tidak bisa memaksa ya memang sangat disayangkan bahwa kami harus kehilangan 2 rider kami sekaligus tetapi dengan mendapatkan Marko Bes dan Martin yang mana mereka berdua adalah rider di peringkat 2 dan peringkat 3 kelas semen tahun lalu mereka adalah para rider terkuat tahun lalu yang mana paling kuat adalah Peku Banyaya yang sudah ada kontrak di Ducati ya berarti memang ya tersisa memang Jorge Martin dan Marko Bes jadi kehilangan 2 rider kami itu adalah ya bisa dibilang salah satu resiko kecil yang harus kami terima dan harus kami manage dan ya kami akui memang keberlangsungan kontinuitas itu penting di tim tapi ya kami tidak bisa memaksa kalau begini keadanya karena ya kami juga tidak bisa memaksa Maverick untuk tetap tinggal bersama kami karena dia juga punya keputusannya sendiri dan kami menghormati itu nah ditanyalah dia kenapa kamu sepertinya bener-bener jatuh cinta sama seorang Marko Bes bahkan kamu sudah ngincar dia dari 4 tahun lalu jadi dia bilang Marko Bes ini punya karakter gabungan dari seorang Valentino Rossi dengan Simon Celi, super sick jadi kalian bisa lihat super sick kan emang kriwil-kriwil ya kan ditambah lagi kalau dia pakai noseband itu agak-agak ya sedikit ada memang super sicknya disitu tapi dia punya pecicilan emang persis bebe vale sih vibe-nya banget coba jadi ya memang Revolow bilang dia ini adalah gabungan seorang Valentino Rossi dengan super sick yang memang mereka berdua itu adalah rider hebat tetapi saya jatuh cinta kepadanya itu karena bakatnya bukan karena dia punya karakter yang adalah gabungan Valentino Rossi dan super sick jadi dia bilang memang tahun ini performa Marko Bes itu kelihatannya agak kesulitan tetapi bagi saya Marko Bes yang asli adalah yang tahun lalu kenapa? karena dia bagus ketika balapan basah di Argentina dan terutama karena dia bisa menang di India yang mana ini adalah track baru tapi dia bisa menguasainya dengan baik jadi bagi saya dia punya bakat yang memang harus saya akui bukan cuma karena dia punya karakter yang unik selain itu dia juga punya karakter latin yang mirip-mirip dengan Jorge Martin dan Alex Espargaro jadi bagi saya dia ini adalah paket komplit-plit-plit-plit jadi wajar saya jatuh cinta sama dia apakah dia akan adaptasi dengan baik? ya kalau di atas kertas menurut saya dia ini adalah rider yang cepat beradaptasi jadi mungkin akan ada sedikit adaptasi tapi kami berharap itu akan terjadi secepat mungkin jadi sempat ditanya apakah Flaminya bakal diboyong ke Aprilia sama Marko Bes jadi dia bilang sejujurnya itu belum masuk pembicaraan kami tetapi intinya adalah kami berusaha untuk mempertahankan tim yang ada saat ini kecuali ridernya yang memang benar-benar membutuhkan jadi untuk alasan ini kami akan membicarakannya lagi Pirtinyinyi Idili siapa yang akan jadi kapten tahun depan? jadi dia bilang ya tidak ada yang jadi kapten nanti mereka yang atur sendiri siapa yang akan jadi kapten? artinya siapa yang pegang kelasemen tertinggi tahun depan itu yang akan jadi kapten di tahun berikutnya jadi dia bilang ya pada akhirnya kami harus bergantung kembali kepada Lorenzo Savadori karena dia adalah test rider kami yang sudah sejak lama bersama dengan kami dan sangat tahu karakter motor kami dan ya memang kalau dia turun wildcard kelihatannya dia itu selalu di belakang selalu lambat, selalu nggak bagus tetapi dia adalah kelinci percobaan kami untuk menguji pat-pat baru jadi dia ngomong itu sambil ngakak jadi dia bilang ya pada dasarnya dia adalah test rider yang sangat penting bagi kami itulah yang membuat kami sedikit kurang khawatir tetapi untuk track house akan lebih baik kalau kontinuitas ini tetap dijaga saya sih secara pribadi inginnya tetap bersama dengan Miguel dan Raul tapi track house lah yang sekarang memegang kendali dan keputusan soal line up rider mereka kami hanya bisa memberikan saran jadi mereka yang akan memutuskan karena mereka adalah usernya kalau secara jujur saya ingin mereka tetap bertahan karena kontinuitas itu penting untuk tim karena saat ini hanya mereka berdua yang jadi rider lama di Aprilia terutama Papa Alice karena dia akan sekarang pakai motor pabrikan Raul nanti di Silverstone bakal pakai motor pabrikan jadi cuma mereka yang tahu pembanding untuk motor baru tahun depan yang mana rider di tim pabrikan itu nggak tahu apa-apa jadi itulah kenapa sangat penting untuk mempertahankan terutama Papa Alice dan Raul Fernandes tetapi gosip berhemu sepoi-sepoi udah gue bilang Joe Roberts ini cawe-cawe sepertinya dia akan naik pangkat ke track house dimana Raul Fernandes akan dipertahankan Papa Alice nah ini nih ini kuncinya kembali ke Pramak jadi kan kemarin gue bilang kuncinya sekarang adalah di base setelah di base maka kita pindah ke Pramak Pramak sepertinya ini main tarik ulur dengan Ducati Ducati papi perigigi udah ngarep-ngarep nih semoga lu bertahan semoga lu bertahan kenapa karena itu masuk kinerjanya dia jadi seperti yang kemarin gue bilang kemungkinan ini adalah caranya Pramak untuk balas dendam dalam tanda kutip menggantungkan harapannya Ducati untuk berharap banget tolonglah Pramak lu bertahanlah disini karena kami susah nggak tuh rider sementara dia maha meskipun mereka punya prak kontrak tetapi kembali lagi itu keputusannya Pramak mau kemana karena mereka sekarang posisinya adalah posisi yang paling penting untuk line up rider jadi tetap ada kemungkinan Pramak stay di Ducati jadi ada media yang bilang bahwa Pramak itu memutuskan pindah ke Yamaha karena selain nggak dapat Jorge Martin dia juga nggak dapat Mark Marcus si Cules itu jadi ibaratnya Pramak ngambek sama Ducati karena nggak dikasih line up rider yang mumpuni padahal sebenernya itu dusta, palsu, hoaks kenapa? karena Fermin Aldegar sejak awal musim itu sudah diumumkan akan menempati Siddi Pramak nah sementara kalian kan tahu bahwa persyaratannya Prima sebagai sponsor itu adalah satu wajib KTPI dan satu terserah mau KTP apa jadi Fermin Aldegar yang adalah KTPS itu memang diplot untuk menggantikan Jorge Martin yang juga adalah KTPS sementara KTPI sejak awal musim itu sudah diduga bahwa Morbidelli akan diperpanjang karena kan kontraknya cuma satu tahun mengingat Pramak punya kontrak dengan Ducati itu akan habis tahun ini jadi dia nggak bisa dikontrak dua tahun Morbidelli itu sudah diduga akan diperpanjang karena dia adalah KTPI dan itu adalah syaratnya Prima untuk tetap bersama Pramak jadi sejak awal Pramak itu sama sekali tidak mengharapkan Magmaqes itu akan mengisi line up mereka jadi itu adalah busit dan bohong kalau Pramak itu memutuskan pindah ke Yamaha hanya gara-gara si culas Magmaqes sekali lagi gue tegaskan kalau memang Pramak itu pindah ke Yamaha itu semata-mata karena Jorge Martin sama sekali nggak ada hubungan dengan Magmaqes makanya gue bilang dari kemarin-kemarin Pramak itu nggak mau diatur soal line up rider terutama karena mereka diharuskan untuk menampung Magmaqes sebenarnya itu bukan masalah untuk Pramak tapi yang menjadi masalah adalah Jorge Martin itu yang membuat mereka memutuskan kemungkinan hengkang ke Yamaha tetapi apakah ada kemungkinan untuk stay di Ducati? ada, kenapa? karena ada Prima sebagai sponsor mereka ingat syaratnya Prima untuk tetap bersama Pramak itu adalah harus ada KTPI mau lu di Yamaha atau lu di Ducati nah misi nih nih ini nih kalau Pramak pindah ke Yamaha ke TPI mana yang cukup tertarik untuk bergabung dengan pabrikan Bapuk itu oke bisa digia tetapi digia juga akan memprioritaskan VR46 karena VR46 akan punya motor Ducati meskipun mungkin dia akan dapat motor bekas taruh lah motor bekas dia nggak akan masalah jadi kemungkinan besar dia akan tetap memilih stay di VR46 sebagai tim satelit meskipun pake motor bekas daripada dia pake motor pabrikan di Pramak tapi sama Yamaha. Ada KTPI yang masuk negosiasi tapi itu adalah Iannone. Ya memang dia dekat dengan Campinoti tapi apakah Yamaha mau? No. Karena Yamaha akan lebih memilih rider KTPI yang paham dengan seluk beluk MotoGP terkini dan terbaru dibanding dengan rider KTPI yang usianya juga sudah tergolong tua yang sudah melewatkan begitu banyak musim gara-gara didiskualifikasi perkara doping ditambah lagi dia juga gak punya prestasi yang mumpuni di WSBK. Ingat dia masuk WSBK itu karena ada sponsornya Payrider Kak. Jadi meskipun Pramak memenuhi syarat yang prima berikan apakah Yamaha mau? Belum tentu. Sehingga peluang terbaiknya adalah kalau itu perkara masalah syarat KTPI peluang terbaiknya adalah tetap stay di Ducati dan tetap pakai Morbidelli. Ya kalau mau diganti ya berarti ganti sama di Gia. Bener gak? Pada akhirnya Fermin aman karena dia punya seatnya. Meskipun pakai motor bekas gak masalah. Yang penting dia ada seat. Ducati senang, Papi Perigigi senang, Prima senang. Ya Pramak juga senang. Tetapi jelas bahwa keputusannya Pramak untuk pindah ke Yamaha atau stay di Ducati itu sama sekali gak ada hubungan dengan Mark Marcus. Kenapa? Karena memang sejak awal musim ketika Fermin Aldegar diumumkan mereka sudah tahu itu akan jadi line up-nya mereka penggantinya Jorge Martin dan bukan Mark Marcus sama sekali. Jadi sama sekali gak ada hubungan dengan mereka gagal mendapatkan Mark Marcus sebagai rider. Yang mana katanya media pendukungnya Mark Marcus itu karena kalau Mark Marcus bergabung mereka akan sangat terbantu secara ekonomi. Kenapa? Karena sejak awal mereka tahu bahwa itu bakal Fermin Aldegar dan Morbidelli. Jadi sejak awal mereka tidak akan berpikir bahwa ada masalah ekonomi lah. Apalah ini lah itulah gara-gara Mark Marcus gak mau. Gak masalah. Kenapa? Karena mereka tahu sejak awal musim ini line up rider bakal begini. Yang mereka masalahkan adalah Jorge Martinnya. Jadi kalau henggang ke Yamaha itu murni gara-gara Jorge Martin. Kalau mereka bertahan di Ducati itu murni karena ke TPI. Yang adalah syarat dari Prima. Yang mana mereka sudah terlanjur pengumuman perpanjangan kontrak sebelum kisruh Ducati tiba-tiba bilang Martin mau gak lu nunggu dulu sedikit. Dan Martin bilang noh gue gak mau nunggu. Jadi ngerti kan situasinya ABR bahwa ini gak ada hubungannya sama sesembahan lu Mark Marcus. Ini murni perkara soal KTPI atau Jorge Martin. Jadi siapa yang akan mengisi line up ramah tahun depan kalau misalnya di STI di Ducati kemungkinan besar akan tetap Morbidelli kecuali Morbidelli pengumuman duluan dengan VR46. Kalau Morbidelli pengumuman duluan dengan VR46 maka di GIA yang akan naik ke Pramak. Tapi kedua-duanya itu akan naik motor pabrikan. Entah di GIA-nya entah Morbidelli-nya. Tapi kalau Pramak memutuskan pindah ke Yamaha artinya di GIA akan tetap bertahan di VR46. GIA kemungkinan besar ya kalau bukan pakai motor pabrikan ya pakai motor bekas. Karena motor pabrikan itu sudah akan pasti punyanya Morbidelli. Jadi kalau Pramak pindah ke Yamaha maka dua motor pabrikan kemungkinan besar itu akan ke VR46. Tapi kalau memang VR46 cuma dapat satu motor pabrikan maka itu bakal Franco Morbidelli. GIA akan dapat motor bekas lagi. Tapi gue sebenarnya ragu. Kalau Pramak pergi kemungkinan besar dua motor pabrikan itu akan ke VR46. Itulah kenapa gue memaklumi Biking News soal bubarnya Pertamina Mandalika Moto2. Kenapa? Karena menurut gue VR46 sedang buka lelang untuk sponsor yang baru untuk bisa mendanai motor pabrikan kedua. Karena mereka kan sudah cukup dananya untuk biayanya satu motor pabrikan yang mana memang sudah direncanakan sejak tahun lalu. Nah tim VR46 sendiri sebenarnya sudah ready dana untuk satu motor pabrikan. Tetapi kalau case-nya Pramak pindah ke Yamaha maka satu motor pabrikan ini akan diusahakan untuk VR46. Dan itu artinya waktunya tim cari dana. Nah siapa yang akan menambah dananya lebih banyak secara keseluruhan untuk bisa membiayai motor pabrikan yang baru maka itu akan menjadi nama tim yang baru. Jadi Pertamina harus tambah dana atau kalau nggak eBay yang tambah dana atau kalau nggak mereka cari sponsor baru yang akan membiayai motor pabrikan kedua. Karena ini di luar perkiraan mereka membutuhkan dana untuk motor baru itu dua kali lipat dari motor bekas. Nah itu artinya mungkin sekitar 7 sampai 8 juta euro lagi dibutuhkan. Itulah kenapa mereka harus lelang sponsor lagi. Kita lihat apakah Pertamina mampu menambahkan dananya atau nggak. Atau mari berharap Pramak stay di Dukati sehingga VR46 nggak perlu buka lelang sponsor baru dan Pertamina nggak perlu tambah dana demi mempertahankan nama tim. Jadi si Vermin Allegar itu akan ditentukan oleh keputusan Pramak apakah mau stay di Dukati atau nggak. Karena satu-satunya yang bisa dipaksa untuk dititipin si Vermin itu adalah Grace ini. VR46 kalau Pramak pindah maka kemungkinan besar mereka akan pakai motor pabrikan dua-dua. Artinya kalau memang bunyi kontraknya Vermin adalah dia akan memakai motor bekas di tahun pertamanya maka itu bakal ke Grace ini. Pertini ini idili apakah Grace ini mau. Gossip hembus suposupoi Papa Pip mencoba bertahan di MotoGP dengan mendekati Grace ini. Artinya dia kemungkinan akan menjadi pay rider untuk tetap bertahan di MotoGP. Kenapa demikian? Karena dia adalah satu-satunya rider Australia di MotoGP. Sehingga backupnya banyak kak. Jangan salah. Jadi pasti akan ada yang mau membayari dia. Pertini ini idili. Apakah dia sanggup bayar? Oke sponsor ada. Tapi masuk Grace ini tuh gak murah. Minimal 7-8 juta euro baru bisa masuk. Satu musim loh itu. Karena dia harus membayar motornya sendiri ditambah dengan biaya-biaya yang lainnya. Jadi apakah Papa Pip sanggup? Let's see. Nah jadi kuncinya sekarang adalah di Pramak. Kalau Pramak pindah ke Yamaha maka Papa Ali selamat. Di Gia juga kemungkinan bisa bertahan kalau memang dia mau ikut ke Pramak. Kalau gak ya dia tetap di VR46. Dan itu juga tergantung pada sitnya Fermin. Nah ngomongin soal Fermin Aldegar. Gak tau kenapa ada yang membahas soal David Alonso. Kalau kalian ngintil gue lumayan lama. Kalian pasti tau betapa gue sedikit mempertanyakan kenapa David Alonso ini kurang dihure-hurein daripada Fermin Aldegar yang gak terlalu impresif. Kalau menurut gue Fermin Aldegar tuh gak terlalu impresif loh musim ini. Tapi kameranya nyorot dia aja nyorot dia aja nyorot dia aja nyorot dia. Mana dia gak kemana-mana. Situ aja. Tapi si David Alonso yang pecah rekor, pecah rekor, pecah rekor, pecah rekor. Sorry tuh say ya. Kalau menurut gue dia sama kuatnya dengan Pedro Acosta ketika masih di mototrik. Untuk rookie yang satu ini. Sayangnya adalah KTP-nya dia bukan ke TPS tapi KTP Kolombia yang Sorry tuh say, antah berantah. Seantah berantahnya Amerika Selatan, negaranya Brad Binder lebih antah berantah lagi Kolombia. Jadi ya wajar bahwa dia ini sedikit dianyepin sama media MotoGP. Tetapi ada satu analis yang bertanya. Daripada ngambil Fermin Aldegar yang terlalu dihure-hurein yang secara stupid diumumkan oleh Dukati terlalu cepat tanpa memperhitungkan bahwa Pramak ternyata akan hengkang dan ternyata akan ada kisruh Pramak bukanlah opsi. Kenapa bukan David Alonso yang dipungut? Nah, ini nih. Pabrikan yang berani memungut Rider Moto3 itu hanya pabrikan Jepang. Yang pertama Honda yang berani mengungut Papa Pip yang mana sejauh ini adalah sukses karena Papa Pip berhasil bertahan hingga saat ini. Oke? Yang kedua adalah Binder yang direkut oleh Yamaha. Nah, yang ini proyek gagal. Tetapi memang Darin Binder di Moto3 nggak terlalu impresif. Sempat dipertanyakan Dato Air kenapa tiba-tiba memungut dia? Tetapi kalau memungut David Alonso sebenarnya menurut gue lumayan menarik. Kenapa? Karena ini adalah rider rookie yang usianya masih sangat-sangat-sangat muda. Jadi kalau dia naik langsung ke MotoGP waktu adaptasinya itu bisa lebih lama daripada dia terbuang di Moto2 selama 2 atau 3 tahun. Itu juga belum tentu bisa naik. Contoh, Aaron Knet. Itu sebenarnya dia lumayan impresif di Moto3. Kalian lihat dia stuck di Moto2. Gue tuh sampai mikir ini anak sebenarnya bagus cuman nggak ada tim MotoGP yang tertarik sama dia-dia di situ-situ aja. Bahkan dengan tim Vantek ya mana sore itu saya gue awalnya waktu Vieti bergabung dengan tim Vantek gue pikir ini tim itu nggak bagus karena motornya yang nggak bagus. Karena kan udah ditinggal sama VR46 Vieti itu ibaratnya dititipin di situ dan Vieti karena ditinggal oleh tim VR46 motornya nggak keurus dan dia nggak bisa bagus. Tetapi pada faktanya Aaron Knet bisa menang pakai itu motor. Artinya bukan motornya yang salah tapi, yep, sorry to say ridernya yang nggak terlalu bagus. Jadi kalau kalian tanya kenapa Vieti nggak naik-naik ke MotoGP? Well, I have to be honest. Dia emang nggak layak ke MotoGP. Masanya udah lewat. Kenapa? Karena kalau dia sebagus itu mestinya dia bisa bagus dengan tim Vantek. Faktanya Aaron Knet bisa menang. Jadi logikanya bukan salah motornya. Ridernya yang beda. Nah ini yang gue bilang. Rider sebagus ke Net aja itu nggak bisa naik ke MotoGP. Ya kalau David Alonso yang bukan ke TPS itu nyangkut di Moto2 lama. Jadi memang udah bener segila-gilanya ide itu. Ya gue lumayan setuju juga karena dia bukan ke TPS itu akan sulit dia naik ke MotoGP. Terutama kalau lu pindah ke Moto2 lu harus pembuktian lagi. Harus bagus lagi. Sama seperti Pedro Acosta kan bilang. Saya sampai terbeban sekali di tahun pertama saya. Karena ternyata motor Moto2 itu beda sama motor Moto3. Tetapi motor MotoGP itu sepertinya hampir sama ringan dengan motor Moto3. Yang mana saya bisa bebas bermanuver. Lebih enak. Itulah kenapa gue bilang meskipun itu adalah ide gila. Tetapi kalau menurut gue itu adalah ide yang nggak buruk juga. Terutama kalau Honda berencana untuk dalam tanda kutip mulai membesarkan ikon baru mereka. Setelah ditinggal oleh Mak Makasih Maling Kundang mereka butuh rookie baru yang bisa mereka besarkan di usia semudah mungkin. Mungkin rekornya nggak akan se-impresif. Mak Makas ketika baru bergabung dan Honda masih superior. Sekarang kan Honda masih bapuk. Tapi itu akan membuat David Alonso belajar dan belajar. Tetapi kita bisa lihat potensinya akan seperti apa. Dan dia bisa belajar tanpa harus lewat dan membuang waktu di Moto2. Yang mana kalau lu bukan ke TPS akan sulit untuk naik ke MotoGP. Terus terang. Nah ngomongin soal Honda kita ngomongin lah soal Toprak. Kita nggak akan ngomongin Papa Iwan lagi karena itu udah lewat masanya. Gue udah nggak terlalu tertarik ngomongin dia. Tetapi yang menjadi menarik adalah karena gosip berhempus sepo-sepoi pabrikannya yang diklaim oleh manajer Toprak Rasgat Liogo itu memberikan tawaran itu ternyata adalah Honda. Nah muncullah bantahan. Gosip berhempus sepo-sepoi katanya ceritanya nggak bener kayak gitu. Emang kayak gimana? Jadi aslinya Kipi nyi. Honda emang memberikan penawaran kepada Toprak. Tapi penawarannya bukan untuk MotoGP bukan untuk Papa Iwan. Tapi untuk Honda WSBK yang mana untuk menggantikan Ikerle Kona atau Savvy Vire. Sayangnya Toprak tau peluangnya. Jadi dia bilang no gue maunya seat MotoGP. Gue nggak mau kalau cuma stay di Honda WSBK. Nah ini yang jadi perkara. Toprak Rasgat Liogo kembali bicara. Jadi dia bilang manager saya bilang bahwa dia itu punya pembicaraan dengan tiga tim kelas atas. Dia nggak bilang tiga pabrikan tapi tiga tim kelas atas. Gue nggak tau dari mana ada source yang bilang tiga pabrikan. Yang gue tau itu katanya adalah tiga tim kelas atas. Artinya bukan cuma tim pabrikan. Jadi mulailah diperkirakan tim apa aja. Satu sudah pasti Honda meskipun pada akhirnya gue seberumpa sepok-sepok ternyata bukan untuk Honda MotoGP. Yang kedua adalah Yamaha. Itu sudah gue bahas di suka-suka sebelumnya bahwa memang calon penggantinya Papi Perilin Javis sedang melihat peluang apakah Toprak mau pindah ke Yamaha MotoGP. Tapi itu juga in case kalau Yamaha punya tim satelit. Karena ini adalah perkara Papa Lukas mau dikemanain. Papa Lukas sendiri bilang ya sampai saat ini belum ada kesepakatan di atas meja tetapi intinya adalah saya ingin memperpanjang kontrak saya dengan Yamaha. Nah gosip berhumpus sepok-sepoy Yamaha kalau memang gak dapat tim satelit maka mereka akan memperpanjang Papa Lukas. Jadi posisinya di sini Toprak itu hanya akan bisa dapat penawaran di Yamaha kalau ada tim satelit. Yang ketiga nah ini yang gue bilang VR46. Kemungkinan manajernya Toprak itu mengetuk pintunya VR46 atas nama BMW. Itulah kenapa manajernya Toprak jual namanya BMW. Jadi kan kemarin manajernya Toprak bilang gini kami itu sudah memberitahu BMW bahwa Toprak ada kemungkinan untuk membalap di MotoGP tahun depan. Jadi BMW sudah tahu itu. Sepertinya ini adalah klaim bahwa BMW memberi izin. Jadi kemungkinan itu yang dipakai oleh manajer Toprak untuk nego sama VR46. Kalian kan tahu BB Vale adalah biayanya BMW. Jadi kalau dia jual namanya BMW sudah pasti BB Vale bilang oke selama ada BMW rekomendasi. Masalahnya adalah kan kemarin BMW bilang kami senang dengan kesuksesan bersama Toprak dan kami ingin fokus kepada proyek ini untuk tahun ini dan tahun depan. Dan di luar dari itu kami tidak mau ikut berspekulasi. Artinya BMW nggak mau lepas Toprak. Jadi kalau BMW aja nggak mau lepas Toprak yang nggak mungkin dapat rekomendasi ke VR46 BB Vale nggak akan mau kasih. Kenapa? Karena faktanya VR46 itu ada di Ducati dan Ducati itu satu grup dengan Audi. Audi itu adalah rivalnya BMW di GT Challenge. Jadi akan sulit untuk BMW memberikan rekomendasi kepada Toprak meskipun manajernya menjual namanya BMW ke BB Vale. BB Vale bilang kalau nggak ada rekomendasi dari BMW gue nggak mau. Dan gue jelas nggak akan bayar penalti lo. Karena gajinya Toprak itu kemarin sampai dia tolak Yamaha itu mau digaji 6 juta euro per tahun. Dia tolak itu gaji dia pindah ke BMW yang beri gaji lebih tinggi. Artinya kemungkinan dia dikasih 7-8 juta euro per tahun. Untuk kontrak 2 tahun dan dia meninggalkan 1 tahun kontraknya itu artinya dengan penalti. Kemungkinan minimal 9-10 juta euro yang harus dia bayar. Ada duit nggak? Dan dia ini bukan KTPS yang banyak sponsor yang akan membayarkan dia punya penalti. Makanya kemarin gue bilang apakah Liberty Media berani cawe-cawe untuk jadikan dia underdog di MotoGP? Masalahnya Liberty Media nggak ada kepentingan sama BMW. BMW nggak ada tim di F1 nggak bisa dicawe-cawein. That's the problem. Itu yang pertama. Yang kedua Toprak adalah bintangnya WSBK saat ini. Kalau mereka paksakan untuk memindahkan Toprak ke MotoGP ya kemungkinan mereka akan memperluas pasar di Asia yang mana Toprak adalah orang Asia yang mana juga LM itu pengen memperluas pasarnya di Asia bisa. Masalahnya adalah artinya WSBK akan terbengkalai. Nah sementara mereka juga punya WSBK kan? Jadi kalau LM mau cawe-cawe jelas nggak bisa lewat BMW cuma bisa lewat Honda untuk membayarkan penaltinya. Pirtinyi-inyi apakah Honda mau menerima dia di MotoGP? Relak bayarkan dia penalti? Nggak. Honda pasti akan mau bayarkan penaltinya asal dia mau di Honda WSBK bukan di Honda MotoGP. Kenapa? Karena memang secara pemasaran Toprak mungkin bagus. Dan mereka juga akan rencananya akan memindahkan pengembangan ke tangannya Luka Marini. Jadi siapapun yang akan ada di seatnya Papa Yohan entah itu Papa Yohan sendiri atau rider lain itu nggak akan pegang pengembangan jadi mereka nggak akan ada beban pengembangan. Jadi kalau posisinya seperti itu akan lebih baik untuk Honda MotoGP merekrut rider MotoGP yang memang rider MotoGP untuk membantu pengembangan. Kenapa? Karena Toprak sama sekali nggak tahu soal pengembangan dia tentu akan fokus kepada adaptasinya dan jangan lupa motor superbike itu bukan motor prototipe yang perlu dikembangin kagak? Jadi dia sama sekali nggak tahu pengembangan. Jadi kalau ada yang bilang oh kalau dia masuk di Honda MotoGP berarti dia akan jadi rider pengembang ya masalahnya adalah dia tahu ngembangin kagak? Ada tas yang belum tentu bisa apalagi ngembangin karena dia sama sekali nggak tahu caranya ngembangin motor. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah ngomongin Luca Marini ya kita bahas lah. Luca Marini katanya sedikit besar dengan terlalu banyaknya hoax di luar sana. Kan lo tahu dia ini adalah sasarannya media KTPS untuk menjelek-jelekkan Honda. Jadi Luca Marini bilang terus terang saya agak kesal dengan berita-berita di luar yang menurut saya itu adalah false news. Itu seolah-olah saya sangat tidak senang dan tidak bahagia dengan Honda. Padahal saya senang ada di sini saya tidak pernah berencana untuk meninggalkan Honda dan saya sangat didengar di sini. Jadi berita di luar yang seolah-olah saya sangat tidak suka di sini tidak bahagia saya dibenci di sini saya tertekan di sini itu salah. Tapi ya sepertinya itulah yang dilakukan oleh para media di luar demi mendapatkan ya dua kali klik dua kali klik itu artinya dapat SEO. Jadi dia bilang ya memang saya tidak terlalu bahagia dengan saya punya pencapaian ya kalau dilihat kelas zaman sekarang terus terang saya juga sakit hati karena kalau dibandingkan dengan video balapan saya tahun lalu kalau saya lihat-lihat lagi di tahun lalu saya itu bersaing untuk posisi terdepan minimal top 10 sekarang finish P15 aja saya sudah senang jadi dia bilang terus terang saya juga kaget dengan kondisi mental saya ya karena memang aslinya dia juga bukan rider yang terlalu sabar dan kemarin dia gak ikut acaranya Monster Energy itu karena dia jadi suami siaga istrinya mau lahiran jadi dia bilang terus terang saya kaget dengan kondisi mental saya tetapi saya tahu saya harus bersabar saya gak boleh ngeluh dan sejauh yang saya tahu kami sudah ada di track yang benar dan kabar bahwa saya tidak didengarkan atau tidak akur dengan Honda itu tidak benar ya memang saya kurang bahagia sekarang tetapi saya yakin di masa depan saya akan bahagia saya cuma perlu bersabar dan tenang kurang lebihnya seperti itu dia bilang nah ngomongin soal sabar dan tenang ngomonglah Sesinello Sesinello itu memuji-muji Sarko jadi dia bilang Sarko ini bagi saya adalah seorang seniman kenapa? karena dia mengembangkan dia punya motor dengan rasa dan feelingnya sendiri asek dia sangat fokus pada pengembangan motornya di saat yang sama dia tidak pernah mengeluh ini yang menurut gue agak-agak menyindir Papa Yohan nih udah gue bilang atitudnya Papa Yohan itu jadi sorotan di pabrikan Honda ya Sesinello sepertinya juga agak menyindir jadi dia bilang alih-alih mengeluh dia fokus bekerja dia memilih untuk fokus pada pengembangan motornya bagaimana cara dia membuat motornya itu menjadi sebuah seni daripada dia sibuk mengeluh meskipun saya sendiri sedikit kurang enak hati karena performa buruknya itu bukan karena dia tapi karena motornya nah Sarko sendiri sempat ditanya apakah kamu menyesali keterkurukanmu di Honda jadi dia bilang menurut saya saya mengambil keputusan ini itu adalah keputusan yang tepat kenapa? karena kalau saya bertahan di Ducati karir saya mungkin akan berakhir lebih cepat kalau kalian mundur ke musim lalu kalian tahu bahwa Ducati itu pengen taruh dia di grace ini dan dia menolak dia harus pakai motor bekas di grace ini dan dia menolak jadi dia bilang kalau saya memilih bertahan di Ducati dan mau masuk di grace ini itu akan sangat kecil peluang saya untuk bertahan di MotoGP karena sebagus apapun performa saya di Ducati pada akhirnya juga tetap saya akan dibuang pada akhirnya opsi saya hanyalah akan ke USBK saya akan dibuang dari MotoGP lebih baik saya pindah ke LCR memperpanjang karir MotoGP saya meskipun pada akhirnya ya saya harus sedikit lebih menderita di sini karena memang seperti inilah kondisi motor Honda tetapi bagi saya ini adalah peluang dan tantangan untuk saya untuk bisa bersama dengan pabrikan baru jadi ya memang kalau memang takaki nakagami pangeran Rakor itu harus terdepak musim depan katanya Ayogora akan dinaikin ke MotoGP berarti pengembangan ada di tangannya Luka Marini dan Yohan Sarko terlepas dari apakah Papa Yohan akan perpanjang atau enggak ini masih tetap tanda tanya karena manajernya Papa Yohan Pako Sanchez itu kemarin kan bilang oh belum ada yang disepakati belum ada yang ditanda tangan masih negosiasi sementara gue gak tau dari mana itu gosip bahwa dia sudah prakontrak dengan Honda menurut gosip berhembus sepo-sepo sebenarnya Papa Yohan itu sudah secara verbal sepakat sama Papi Peripuik mau perpanjang tetapi begitu ngomongin kontrak dan klausul manajernya gak setuju Papi Peripuik bilang no ini yang maunya Honda lu mau ikutin atau enggak my way or highway jadi ya maaf itu yang bikin kesepakatan akhirnya ditunda nah menurut gue ini kalau dia blunder-blunder ujung-ujungnya bakal kayak Remy Gartner kemarin terlalu banyak ini ono ujungnya dia terbuang ke WSBK karirnya cuma satu tahun nih MotoGP itu yang semoga gak sampai seperti itu nah di podcast suka-suka kemarin kan gue udah bahas soal klausul yang kemungkinan bikin Pako Sanchez sedikit belum setuju dengan Honda jadi yang pertama itu perkara soal rider peletak pedoman pengembangan karena Honda itu sepertinya akan mengalihkan pengembangan ke Luka Marini sementara Pako Sanchez maunya pengembangan tetap ada di tangannya Papa Yohan karena dia merasa Yohan Mir ini lebih berpengalaman dan adalah seorang jurun jadi Pako Sanchez merasa Papa Yohan ini lebih baik daripada Luka Marini nah ngomongin soal rider yang lebih baik kita pindahlah ke Paul Espargaro jadi kalau menurut gue ini adalah pandangan sebagai seorang rider yang ngetrek bukan dari pandangan politiknya MotoGP jadi Paul Espargaro bilang kalau media-media luar mengatakan Mak Makas adalah pilihan yang lebih baik dari Martin saya punya pandangan berbeda kenapa? karena kalau kalian melihat dia dari segi berapa banyak gelar yang dia menangkan seberapa besar kekuatan medianya seberapa besar uang yang dia bawa ya memang Mak Makas adalah rider yang lebih baik tetapi dari segi seorang rider hati-hati dengan itu kenapa? Peco memang menang di Ducati dia berhasil jurun di Ducati tapi apakah dia kalau pindah ke KTM dia bisa melakukan yang sama? atau alih-alih seperti itu dia malah seperti Jack Miller yang gak bisa menang? Martin memang menang di Ducati tapi apakah dia bisa menang di pabrikan lain? Alex Ries memang bagus di Suzuki tapi ketika dia terpuruk di Yamaha apakah dia rider yang lebih buruk? dan apakah Luca Marini adalah rider yang lebih buruk karena dia selalu finish di belakang dengan Honda? sementara sebelumnya dia pernah podium di Ducati dia pernah menang di Ducati jadi untuk urusan siapa yang lebih baik atau lebih buruk di track eits kalian harus hati-hati dengan itu karena gini di beberapa podcast selalu kan gue membahas soal siapa rider pengembang yang lebih baik dan waktu itu gue bilang Peco adalah rider pengembang yang lebih baik daripada seorang Mark Marcus somehow gue dapat sebuah source yang tiba-tiba menulis blog soal itu setelah podcast gue di upload itu yang bilang Mark Marcus memang memperlihatkan bakat yang luar biasa tetapi tampaknya juga tidak bisa mengembangkan motor dengan lebih baik artinya dia mengakui bahwa Mark Marcus bukanlah rider peletak pengembangan yang baik jadi kalau kalian tanya pendapat gue soal rider yang cuma tau pake tanpa harus meletakkan dasar pengembangan motor untuk saat ini itu adalah Papa Nina kenapa? karena di Suzuki dia menang saat itu dia adalah rider yang masih imut-imut dan pengembangan itu masih dilakukan oleh Alex Espargaro Papa Kembar dia maha juga dia bukan rider pengembang karena waktu itu Bebe Vale yang jadi rider pengembang dan dia berhasil menang dengan motornya dan dia juga berhasil menang di Aprilia tanpa dia sebagai rider pengembang pengembangan lagi-lagi dipegang oleh Papa Kembar jadi dia berhasil menang di tiga pabrikan tanpa harus campur tangan dengan pedoman pengembangan itulah kenapa menurut gue let's agree to disagree bahwa Papa Nina adalah rider terbaik untuk soal cuma tahu pakai jadi dia berhasil menang di tiga pabrikan meskipun gak jurdun tapi dia berhasil menang itu artinya dia berhasil mengelola motornya dengan baik untuk bisa menunjukkan bahwa eh gue bisa menang kok dengan motor ini nah rider peletak pengembangan yang terbaik menurut gue untuk saat ini itu adalah Pekobanya ya kenapa? karena dia bukan cuma berhasil bikin motornya jurdun dia juga berhasil bikin motor pengembangannya itu kompetitif di tangan rider lain bahkan dengan rider yang beda riding style dengan dia artinya dia adalah rider peletak pedoman pengembangan terbaik saat ini sampai Mark Marcus rela hengkang dari Honda lari dari kontraknya yang sisa satu tahun demi bisa menunggangi motor hasil kembangannya Pekobanya ya jadi kalau ada yang bilang ya tapi kan meskipun Mark Marcus nggak bisa ngembangin motor dia berhasil jurdun enam kali di atas Honda ya kalau ngitungnya pakai satu pabrikan sejauh ini Mark Marcus belum menang pakai Ducati bener ya tapi kan dia pakai motor bekas ya sulit lah dia menang hei Marco B tahun lalu menang pakai motor bekas Enia Bastian ini menang pakai motor bekas nggak relevan lah pakai alasan motor bekas jadi let's agree to disagree bahwa memang kalau perkara cuma tahu pakai motor Papa Nina memang adalah rider yang terbaik karena dia berhasil menang dengan tiga pabrikan sejauh ini yang kedua terbaik ya Papa Lucas kenapa? karena dia berhasil menang dengan motor bapuk pakai motor satelit pula kalau ada yang nggak setuju let's agree to disagree oke itu aja podcast kita kali ini sorry kalau kepanjangan seperti biasa ini adalah tabungan dari gosip-gosip beberapa hari terakhir ini see you next time guys bye bye selamat menikmati Terima kasih.